selamat menikmati ini kita akan jalan-jalan di salah satu objek wisata di Bojonegoro kita bakal melewati hutan jati untuk mencapai lokasinya kalian tau gak sih Bojonegoro terkenal dengan kualitas jatinya bahkan sudah mendunia loh saat jalan pun tidak terasa di samping disuguhkan pemandangan yang asri jalannya pun sudah nglenyer kalian sudah tau dong kita bakal kemana kayangan api kita akan menuju kayangan api konon jaman dahulu ada seorang pembuat benda pusaka bernama Mbah Krio Kusumo beliau bertapa dan tirakat di tengah hutan beliau membawa api dan menyalakannya di pebatuan tepat di sebelah tempatnya bersemedin api itulah yang menyala hingga saat ini dan menjadi cikal bakal kayangan api di kota Bojonegoro di kayangan api dibangun sebuah tempat petilasan rumah semadi yang Krio Kusumo pada saat melaksanakan dirangkatan pada jaman dahulu di sekitar bangunan rumah semadi juga terdapat sebuah pohon yang dipercaya sebagai tempat bersemedin di Krio Kusumo untuk membuat pusaka selain ada api abadi di sebelah barat terdapat kubangan lumpur yang berbau belirang yang biasa disebut warga sumur belakutuk menurut warga sekitar air dari sumur ini bisa untuk mengobati berbagai penyakit di area wisata kayangan api juga ada tempat unik yaitu pohon cinta masih banyak cerita terpendam disini jika kalian penasaran yuk datang ke kayangan api desa Sendang Herjo kecamatan Ngasem Bojonegoro jalan-jalan ke Sendang Herjo ayo binara Bojonegoro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati